hai 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 semuanya gue dan kali ini kita balik lagi di advanced server Free Fire dan video kali ini gue bakal bahas soal karakter baru ya dan juga naga kita bakal bahas Shiro Oke karakter baru Shiro jadi karakter Shiro ini merupakan karakter yang punya skill pasif ya dimana saat dia ditembak musuh dari jarak 80 meter penembaknya itu akan diberi tanda dan penembak yang diberi tanda tadi bakal kasih 50% penetrasi armor jadi bakal lebih sakit untuk demenya ya Nah kita coba untuk unlock dulu skill lain biar lebih enak mainnya ya guys ya Oke kita tambahkan skillnya ini skill ini Oke let's go benar pakai kalian untuk karakter yang satunya ntar bakal gua review lagi ya Oke lanjut aja kita di pet naga ini sama guys hampir sama jadi ya Shiro sama si Dragon Glare ini mereka ini hampir mirip-mirip Nah gua bakal naikin levelnya sampai masalah diamond kita nggak bisa top up disini jadi nggak boleh boros-boros guys ya Oke guys kita kasih makan terus sampai kelima aja ya soalnya diamond gua nggak cukup ntar beli yang lain jadi dapet pet naga terbaru ini oke oke udah ganteng ya kita bakal cobain aja langsung karakter terbaru kita ini kita langsung cobain di ranked let's go guys ini dia Shiro dan juga si naga ajaib Oke guys saat ini kita mereview karakter baru dan juga pet naga terbaru ya nah ini petna waaah liat si Drake ini guys ya wuysyah bisa terbang gini deh mantep jiwa lucu banget sih asli wah ini kayak gua inget film-film film ini ya how to train your dragon gitu kan jadi kita dikasih naga suruh ngerawat juga sih mantep pokoknya misalnya turun nih gua nah jadi skillnya si Shiro ini kalau ada orang nembak dia dia bakal tahu gimana posisi orang tersebut oh iya guys ini wah shotgun baru kita pakai lah bos wah set licin banget nah ada orang nih guys ya kita tembak langsung saja gue ya bisa gitu suara famas ya berisi kali suara famas ini sekarang sumpah kayak AWM didinya suaranya ayo let's go let's go nah ini ada a wavy light ini loh cok waduh ini item baru apa nih guys ntar kita coba guys jadi karakter yang tadi Shiro ini dia bakal keluarnya itu 80 meter dari dia ya kalau musuhnya pakai madkit berarti kita cari musuh yang madkitan ya caranya gimana ya dari musuh madkitan kita hit dulu aja ya nah kita hit dulu nih kayak orangnya ini mah bocok wohh liat tuh liat oh ini efek dari padnya guys tadi liat ya ada warna pink-pink gitu ya itu efek dari padnya tuh efek dari padnya begitu terletak aja apaan ada bat 2 doang ini shotgun jelek banget nah yuk kita cari apalah kita masuk gandung aja ya kita akan coba karakternya aja guys nah ini juga nih efek nightnya keren guys ih tadi uavy itu ini sebenernya adalah hilang nah ini guys ya nah jadi kita tinggal arahkan aja terus ntar jalan dia uavy nya liat nih tuh nah kita bisa dapetin uavy ini ntar dia jalannya sesuai dengan arahan kita mau kita kemana ntar dia bakal ikutin cuman emang kecil skalanya ya tuh ini no signalnya apa coba gak tau udah gua yuk guys kita lanjutkan saja ya si zero ini gua pengen cari musuhnya mate kitten loh iya kenapa langsung mati coba iya ini mah buat semua kagak ada mate kitten ya waduh kalo di classic itu gak nemu musuh guys coba lihat dia nampak kita padnya muncul nih gak kena kena loh nah tuh liat tuh dia ketahuan guys musuhnya langsung ketahuan pokoknya enak jadi mate kitten dong mbak kita review kalo dia gak kagak kita nih paling dilet game nih guys baru keliatan orang-orang beneran ya di class squad sini iya di class squad guys ya kayaknya nih pet ini menurut gua ya pet ini bakal berguna di class squad dan juga karakter baru ini guna banget di class squad si hasil karena orang-orang di class squad ini jaraknya deket tuh bakal berguna ya kan ya udah langsung aja kita pindah ke class squad lah ya coba let's go oke guys kita sudah sampai di class squadnya ya kita sudah bersama pet naga kita dan ini adalah class squad di bermuda remaster wah gua gak hafal nih nah jadi kita bakal ketahuan nih siapa yang nembakin kita ya tinggal tunggu mereka mate kitten aja guys aduh gua gak ada chrono bang mad kitten dong mad kitten dong apakah dia mad kitten kenapa gak mad kitten sih bentar guys kita cari musim mad kitten dulu guys jangan di habisin wah rapusnya rap nice tinggal lihat orang lagi guys healing dulu healing dulu bang gua pengen dia healing gitu aja udah healing susah gak cari dia orang healing gak apa ya gua kasih ke doang lu ntar gua bantai lu emote-emote scar 2 juta servant-server juga sombong amat ini syaratnya ribet pula sih harus mate kitten kenapa sih nah ini dia guys nah ini dia guys oh Allah sakitnya shotgun ngeri sih shotgun 7 itu asli ngeri gitu lah 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 kamu bisa bantai ntar ya tunggu pembalasan pula mark 7 cuma 1700 murah kali ayo guys kita butuh moment dimana orangnya mate kitten gitu loh bagus nah itu dia lagi medkitan kelihatan akhirnya ya kamu ini halo kena kamu lagi medkitan ya ketauan guys Aduh ayo bisa-bisa satu lagi eh tolong aduh nih orang kokus ngen lagi kagak mau nolongin gua pinter berarti saat orang ngehit kita kita hit balik ini bakal sakit parah sih gila dong lima kenapa dia nejun nejun apa itu skill baru ya Aduh majuin sendiri ini neket banget orangnya juga Ayo kita bantu guys ada yang pakai alok juga masih ya gila langsung face warna gua face gua Aduh kontrol seap banget ntar guys kontrol ku seap banget jir disini Ayo ayo sabar 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 satu dapat keluar dengan gua dulu kalau gua peduli sama temen lu ditinggalin aja gue dari tadi oh nggak dapet Ayo dong wah dapet nice suh ini karakter aneh sih makanya ya kalau menurut gua sendiri karakter nih makanya agak aneh gitu ya kita syaratnya harus di hit dulu guys soalnya syaratnya itu kita harus di hit nih sedangkan kalau kita di hit musuh ya kalau meta sekarang itu biasanya headset lupa orang-orang itu baru kita bisa hit balik kalau kita hit balik ya udah udah belum mati kita mah defense-nya murang gitu hit pertama itu boleh lah misalnya headsetnya turun 50% gitu kerja terus kita hit balik jadi lebih sakit tuh bisa tuh gue kebanyak ngomong nah cakep ini baru namanya teman sejati guys gue namanya teman sejati di mana ada gitu orang sih di atas itu ada sini kayaknya tadi cu ini orang di oh di sini sumpah kayak buat gini cu mainnya ini orang di mana coba ya udah ngebug dia co dia ngebug guys ya ampun gimana ceritanya nih orang bisa masuk sini coba pantesan gue cari dimana-mana gak kau tembuk tercuma lu nembak-nembak mulu bang bang nggak bakal keluar ayo mau liat mana coba ayo mau liat mana coba satu ronde lagi guys let's go kok dia ada tanda gitu guys apa itu efek pet gua apa tanda liat iya dibang Dé nada di eh yang gak bakal main nih sumpah ini susah banget ngayamnya soalnya settingannya beda guys ya sama yang di original server ayo kita bisa hidup lagi tidak bisa ternyata kakek pinter banget bagus banget ya kenapa gue bisa sendiri cu iya Allah mati dong saya pak begini ceritanya mah oke bismillah satu lagi hmm ketahuan ya pake pad ini ya mantap sih cu wah kita ratain cowok sendirian bos mantap pokoknya karakter ini guys gila jadi ini karakter saat terdesak baru kepake asli gila langsung kita comebackin dengan karakter siro dan juga pet naga terbaru kita ya oke guys jadi mungkin itu aja konten kita kali ini ternyata wuih ada emot baru ya ternyata di class code ada yang kayak gitu guys sekarang ini apa 2 ini maksudnya gimana menurut kalian untuk pet terbarunya dan juga karakter siro terbaru silahkan komentar aja di bawah langsung ya apakah overpower pun tidak menurut gue lumayan sangat mantap lah pokoknya ya thank you semuanya di nonton video gue jangan lupa komentar dan like dan subscribe subscribe Instagram gue DTrendranger jadis pergo di deskripsi dan sayonara sub indo by broth3rmax